Yang Mulia, saya guru besar dalam perbandingan politik, karena itu saya akan melihat pemiru serentak lima jenis pemiru itu dari keahlian saya dalam perbandingan politik. Saya ingin lima jenis pemiru dalam pasal 22 E, ayat 2 UD 45, bisa dilihat dari dua sisi, satu dari segi demokrasi, pemiru demokratik, dan yang kedua dari segi efisiensi. Karena yang kita bicarakan itu ramah dari konstitusi, dan khususnya ayat 1 pasal 22 E, UD 45, itu mengatur soal pemiru yang demokratik disebutnya. Tujuh asas pemiru, walaupun sering orang mengatakan, hanya enam asas pemiru, saya membantahkan tujuh asas pemiru, langsung umum, bebas, rahasia, sejuruh adil, biotik. Itu istilah dalam kubun yang paling mahasiswa, lima tahun sekali. Itu yang harus mendasari ayat berikutnya, ayat 2, karena itu saya mau melihat apakah pemiru serentak, lima jenis pemiru itu memenuhi pasal 22 E, ayat 1, atau tidak. Pasal 22 E, ayat 1, sesungguhnya itu berasal dari deklarasi, universal declaration of human rights dari BPD tahun 1948, yang kemudian dijawarkan menjadi dua international covenant mengenai hak, civil, dan politik, yang sudah diratifikasi ke dalam undang-undang nomor 12 tahun 2005 di Indonesia, dan infrasal covenant mengenai hak, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, saya secara khusus mau melihat pasal 21, ayat 3 dari deklarasi hal ases manusia BPD yang sudah diadopsi dalam pasal 22 E, ayat 1, UD 45. Ases pertama yang disebut adalah, pembentukan pemerintahan harus berdasarkan kehendak rakyat. Dan kehendak rakyat itu harus menyatakan secara periodik dan jenuai. Memangkan susah terima orang apa, jenuai, itu biasanya ya kita tahu hanya pasar itu kalau kulit yang asli juga ya. Tapi, saya menjelaskan beberapa prinsipan, itu pemerintahan umum yang periodik, atau apa itu artinya, kedua yang jenuai, dan yang berikutnya adalah universal dan equal suffrage, dan ases rakyat dan sebagian. Saya ingin menjelaskan pengertian periodik, yang dalam UD 45 disebut 5 tahun setelah itu. Pemilu itu artinya bahwa jarak antara pemilu satu dan pemilu lainnya tidak terlalu panjang, karena tidak terlalu lama, yang berdoa-olah nanti bukanlah rakyat, tetapi penguasa. Tetapi juga tidak terlalu pendek, karena terlalu pendek, maka penyelenggaraan negara hasil pemilu belum sempat melaksanakan apa yang dijanjikan. Yang paling singkat, jabatan yang paling singkat di Indonesia, di Amerika itu adalah anggota DPR hanya 2 tahun, presidennya 4 tahun. Karena kita di Indonesia, semua penyelenggaraan negara hasil pemilu masih jabatan 5 tahun. Ada tiga pengertian periodik disini. Satu, bahwa pemilu itu tidak hanya sekali, setelah itu selesai. Tapi harus reguler. Bahkan dalam bentang kita internasional, sering disebut, pemilu demokratik itu adalah free and fair and regular, periodik. Saya itu satu, bahwa pemilu tidak hanya sekali, tapi reguler. Karena kalau pemilu hanya sekali, walaupun sudah langsung umum bebas rahasia juru adil, itu namanya bukan demokrasi, tapi otokrasi sumber hidup. Pengertian kedua dari periodik, bahwa jabatan yang dipilih itu ada matah waktunya. Dan yang ketiga, ada kesempatan, baik bagi rakyat maupun bagi yang dipilih, untuk mempertanggungjawab, untuk akuntabilitas. Pemilu bisa menentuk akuntabilitas penyelenggara-negara hasil pemilu. Itu berarti pemilu dapat mengganti pemilu itu apabila apa yang digantikan tidak dilaksanakan. Sebaliknya, penyelenggara-negara hasil pemilu bisa mempertanggungjawabkan apa yang perlu dilakukan. Kalau kinerja yang cukup bagus, dia bisa maju lagi. Jadi, pengertian akuntabilitas itu, salah satu di antara yang ketiga ini, rakyat dapat mengganti melalui proses akuntabilitas, mengganti pemilu, penyelenggara-negara hasil pemilu. Kemudian yang kedua, genuine. Genuine itu artinya, rakyat menyatakan suaranya, sesuai kehendaknya, the will of the people. Nah, pertanyaannya, bagaimana misalnya yang bisa menyatakan kehendaknya itu harus serai bebas? Itu berarti, satu, penyelenggara-penyelenggaraan umum harus bebas dan adil. Itu artinya, bahwa peserta pemilu dalam mencari suara, tidak boleh menggunakan intimidasi, ancaman, atau tindak keteraksan, melainkan harus dengan cara-cara persuasif, atau cara-cara dibenarkan oleh hudang-hudang. Tetapi, juga tidak boleh menggunakan uang atau materi lainnya. Kalau pertama tadi, menggunakan intimidasi itu berarti pemilunya tidak bebas, kalau menggunakan uang atau materi lainnya, itu menjadi tidak adil. Minggu lalu saya menulis di Kompas, bahwa pemilu kita mungkin bebas, tapi tidak adil. Karena masih banyak, bukan yang disampaikan, bukan materi kampanye pemilu, tapi materi yang disampaikan. Nah, yang kedua, partai politik, peserta partai politik, maupun calon itu, punya kesempatan sama untuk menjadi peserta atau menjadi calon, tanpa ada persyaratan-persyaratan yang hanya bisa dipenuhi oleh segelit, sekelompok, satu, dua, partai, atau sisi orang. Persyaratan itu harus dipenuhi oleh banyak pihak, dengan demikian, terbuka kemungkinan atractif-alternatif program maupun calon yang bisa ditawarkan. Kemudian, media masa harus meliput, bukan hanya dua pihak, tapi semua peserta politik. Dan ketentuan dana kampanye harus dilakukan sama pada setiap peserta pemilu. Dengan begitu, maka pemilih akan mendapatkan informasi tentang alternatif salon, maupun alternatif rencana kebijakan publik, dari semua peserta pemilu, bukan dari satu dua partai saja. Nah, dan lepas adil tadi, maka rakyat bisa menyatakan keputusannya sesuai dengan kehendaknya. Nah, kemudian, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengenal dan mengalami juga berbagai macam pelapisan sosial, status sosial, status ekonomi. Tetapi dalam pemilu demokratif, tidak ada pelapisan sosial. Karena setiap warga negara yang memiliki, bisa memiliki dan suaranya setara. Saya secara kurios, saya mengatakan, pemilu yang universal, ego-suffrage itu, itu sepertinya mengikuti citra Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah sangat adil. Yang udara, oksigen ini, diberikan tidak hanya kepada orang yang tidak berdosa, tapi itu orang berdosa. Ini dari Buya Ahmad Sahir dari Jogja, yang tidak pernah menyetangkan. Jadi, universal ethical subjects itu, memperlakukan setiap warga negara yang berapa memilih itu. Dan pendudukan setara. Every vote count and count equally. Nah, berdasarkan penyelenggara ini, sekarang kita melihat bagaimana pemilu serentak itu, yang 2019 dicaparkan. Satu, kalau dilihat dari segi penyelenggara, saya mengamati KPU relatif memiliki waktu yang memadai, untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, bahkan dalam membuat peraturan pelaksanaan setiap tahapan pemilu, dan pengadaan dan distribusi alat kelompokan, kemungkinan peringatan suara. Tetapi, volume pekerjaan KPU sungguh sangat berat, sungguh besar, karena pekerjaan dua tahun harus diterjakan dalam satu tahun. Saya melihat isu kampanye didominasi oleh pemilu presiden, daripada pemilu administratif. Isu nasional, yang disuarakan dengan dua pasang calon presiden, jauh lebih menonjol daripada isu daerah, dan calon angkota DPR, DPRT, lebih banyak bersaing daripada partai. Serta pemilu kita partai, tapi yang bersaing bukan partai. Dalam sering diri, melayangkan calon. Jadi isu daerah, seperti tadi saya berbalik dari sebelumnya, memang tertelan oleh isu nasional, disampaikan oleh dua pasang persen. dua pasang calon presiden. Waktu yang tersedia bagi pemilik untuk mendapatkan informasi, memilah, mengolah, mengambil keputusan, dan memberikan suara di KPS. Terus terang, seawal saya cemas. Saya ingat dikurang lebih keempat sebulan, 8 menit sebulan sebulan pemutuhan suara, KPU menyelenggarakan acara di Kota Batu, Jawa Timur. Saya diundang sebagai narasumber. Saya, walaupun saya masih pakai karsur, kerja roda waktu itu, karena proses penyembuhan, saya datang. Karena saya ingin menyampaikan kecemasan saya. Ini ada hari penyembuhan, saya ingin mengajar waktu itu, dan krua kota KPU. Saya sampaikan, teman-teman KPU, saya cemas akan hari pemutuhan suara pemilu sementara 2019. Mengapa? Karena saya kuatir betul, proses pemutuhan dan perhiduhan suara tidak selesai dalam satu hari. Nah, kalau pun harus selesai dari pagi sampai pagi besoknya, itu berarti tenaga anggota KPPS itu sudah sangat kelelahan. Itu saya sampaikan. Adik Bunga, saya menjawab, Pak, kami sebenarnya sudah melakukan simulasi di Kota Bogor. Jadi, empat jenis pemilu yang sudah dilakukan. Pemutuhan suaraannya baru selesai jam 2, siap. Nah, itu berarti saya, kecemasan saya itu tidak sahkan semua oleh KPU. Nah, kurang lebih sebulan. Kemudian, KPU dengan DPR, dan pemerintah mencapai kesepakatan. Bukan salah. Mengapa terisal semas tadi? Karena tiap TPS paling banyak 500 pemilih. Nah, itu yang saya khawatirkan tidak selesai dalam satu hari. Tapi, kemudian ada kesepakatan jumlah pemilih tiap TPS diturunkan menjadi 300 orang. Tetapi, itu berarti punya konsekuensi TPS-nya bertahunannya. Dari biasanya sekitar 590-an menjadi 813.500 yang maka anggota KPP sudah bayar setambah dari grup kotak suara harus dikembangkan. Maka biaya tambah besar. Tetapi, di sini kita lihat bahwa demokrasi mendahulukan daripada efisensi. Demi kenyamanan dan keamanan pemilih dalam berikan suara, itu biar tidak terlalu berpikirkan. Karena pasti tambahan TPS, tambahan petugas, tambahan kota suara itu ini saya lihat bahwa efisensi harus kalah kalau menjualikan demokrasi. Itu saya lihat pada pasal 33 ayat keempat undang dasar 45 di situ ada ketentuan karena mengatur soal ekonomi. Efisiensi harus berkambilan. Wah, itu jadi tidak bisa. Efisiensi tidak bisa menjadi yang nomor 1. Nah, persoalan muncul dan proses pemungutan suara ternyata relatif lancar dan tepat waktu. Kemungkinan karena jumlah pemilik TPS sudah dikurangi menjadi paling banyak 300. Tapi yang kedua, saya sendiri majelis yang saya hormati memerlukan waktu 8 menit mulai dari saya dipanggil ketua KPPS sampai mencurupkan jari saya ke DKI 8 menit karena harus dipanggil 355 suara-suara membuka mencoblos di 4 buka 25 kali baru dimasukkan ke kotak suara yang sesuai mencurupkan itu. Seharian rumah itu sombong yang lain itu bisa sampai 5 menit selesai pertanyaan saya sebenarnya mungkin saya mudah-mudahan di maafkan kalau saya omong begini ini cepat sekali mengambil keputusan kelihatannya dari rumah sudah membawa nomor peserta pemiru nomor salonya akan dicoblos ini cepat sekali sedangkan saya mungkin kalau banyak baca banyak informasi dan sebagainya bingung memilih nah kemungkinan besar mereka kebanyakan memilih lancar dan mencoblos karena bahan kampanye yang diterima bukan materi kampanye tetapi materi nah permasalahan yang muncul itu dalam proses penghitungan suara dan penyusunan protokol dokumen itu menjadi satu yang saya hormati Indonesia adalah satu negara demokrasi yang melaksanakan penghutang suara dan penghutang suara yang ditepes sekaligus pada hari pertama tidak ada negara dunia ini yang melakukan dua hal seperti itu kebanyakan penghutang suara di TPS penghitungan suara di atas ketinggalan di tinggi ada negara yaitu Tunisia dan Myanmar mengikuti Indonesia jadi jelas mengikuti Indonesia karena dia datang ke sini tetapi dia tidak persis mengikuti karena penghitungan suara di TPS hanya boleh disaksikan oleh pemantau pemiru yang berakreditasi saya waktu itu bisa hadir di pemantau di Indonesia beberapa TPS itu karena izin dari ketua KPM di Myanmar juga begitu sudah menghitung penghitungan suara di TPS yang bisa menyaksikan hanya oleh pemantau pemiru terakreditasi saya bisa hadir karena diminta oleh Duta Besar untuk menyaksikan itu sebabkan di Duta Besar punya bahan memasukkan dan seperti itu saya tanya kenapa tidak undang masyarakat menyaksikan proses penghitungan suara seperti di Indonesia baik di Tunisia maupun Myanmar di kata kuater akan ada gangguan keamanan yang kebetulan memang dua negara itu Tunisia anggota paling banyak anggota ISIS itu dari Tunisia jadi kita mengetahui itu kemudian banyak anak-anak muda Tunisia menjadi anggota ISIS dan Myanmar itu juga masih konflik antara suku itu dan masih-masih suku punya tentara sendiri itu dikhawatirkan nah karena itu ketua dan kemurus yang saya hormati saya termasuk yang tidak setuju dengan e-voting pemutuhan suara menggunakan elektronik karena dengan demikian the best practice yang kita punya di Indonesia akan hilang proses pemutuhan dan perhitungan suara dilakukan secara transparan disaksikan oleh saksi-saksi oleh pengawas oleh kemurus semua masyarakat bisa hadir di luar ring DPS itu menurut saya harus dipertahankan tetapi kalau dilakukan sancar 5 itu akhiratnya dalam proses penghitungan suara mengalir waktu panjang dan yang paling lama juga yang saya kira itu salah satu yang membuat anggota tanpa PPS janganlah itu adalah selain penghitungan suara yang memakan waktu kalau misalnya pemilih ada 300 kali 5 di 1500 di hitung satu persatu kalau saya pernah menyaksikan penghitungan suara di Inggris bahwa itu relatif cepat tidak seperti kita ini ini sah bahkan pada pemilu 2019 penghitungan suara ulang itu sampai 4000 kemungkinan itu bukan saya itu karena teriakkan separan mungkin ketua KPW mengucapkannya kurang jelas boleh diadukkan akhirnya penghitungan suara dan yang juga makan tenaga itu adalah menyusut berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara beserta salinannya saya menghitung tiap TPS itu harus memenuhi 100 esemplar kalau 16 peserta kali 5 sudah sekian ditambah satu dikirim ke KPK ada PPS sampai pertinggal dan sebagainya boleh dikaceli banyak dan belum diketahui harap KTO bisa meneliti berapa orang dari 7 anggota KPPS bisa menuliskan berita acara dan sertifikat hasil sebegitu acara atau C1 mungkin ada sekitar 500 orang yang meninggal buat TOS H1 itu